Halo guys, Bing Beng Bung Badabung Beng Beng Mungkin kalian berpikir, pas klik video ini Gue pengen punya tegu, atau kalian baru balik dari pameran, atau toko, atau habis beli online Gue punya tegu kecil, terus sekarang tegunya ada di aquarium atau apa Gue gak tau lah ya, pokoknya Intinya di video ini gue akan kasih lihat kalian gimana caranya gue set up baby tegu Supaya awet Bukan awet, maksudnya kalau hidup mah pasti awet gitu Cuma biar kandangnya awet gitu loh, jadi gak perlu gue sering-sering bersihin Gak perlu apa Ya pokoknya intinya gimana gue bikin kandang tegu untuk baby ya, yang paling praktis gitu loh ya Langsung lihat aja ke dalam sini Gini enak gak? Enak lah ya, kelihatan panjang kontainernya ya Oke, buat kalian yang bingung Gimana ya, punya baby tegu, taruh kontainer Mungkin saat ini kontainer kalian kosong atau ada karpet talang ya Tapi yang jelas kalau gue gak suka begitu, karena kalau ada karpet talang atau kosong itu sama aja dengan Gak bersihin terus-terusan gitu, gue pengen yang agak bioaktif gitu ya Oke, jadi mau mulainya gimana Nah, ini bekas penanaman, gue punya adukan kokopit Kompos sama tanah ya Dan ini aktif ya Masih rutin gue siremin Meskipun hari ini agak kering ya Yaudah lah, jadi ini aktif seharusnya Seharusnya ada springtail di dalamnya gitu Dan ada mikroba-mikrobanya Tapi yang jelas, kita tuang aja Ini biasanya gue pake untuk dasarannya ya Banyak orang bilang kalau pake ginian bisa infection ya binatulah Tapi selama ini gue biar tegu, salva, dan lain-lain Pake begini gak pernah ada infection sih Aman-aman aja Selanjutnya, gue isiin daun-daun kering Bekas jangkrik Ini sebenernya penting gak penting ya temen-temen Ada ya oke, gak ada ya Ini kan jahil doang, gue taruh ini Gue nyoba juga, gue penasaran kalau gue kasih ini jadinya apa Yang terakhir, gue isiin forest bark Sisaan ya, bekas yang sebelumnya Ini udah lama, gue jemur Jadi ya, secara teori udah bersih ya Karena udah kering lama banget Tuh Ya ini dulu bekas torto ya Forest bark tuh kalau kalian bisa Cuci pake lagi, cuci pake lagi guys Karena mahal ya Kecuali forest barknya udah busuk banget Nah buang dah tuh, gak usah dipake lagi Tapi kalau masih bagus, masih oke begini mah pake aja lagi Sayang Oke kita ratain dulu Ini daun pisangnya buat ngumpet bisa ya guys Hiding cave budget Ini daun pisang Ini kita kasih air dikit Dikit aja, gak usah banyak-banyak guys Udah udah, udah gue taruhin water dish ya Taruhin hiasan dikit Bukan hiasan sih Kayu-kayuan Supaya lebih Kayak rintangan lah Lebih Kayak bukan kayak ya Maksudnya kayak Supaya banyak rintangan buat hewan kita Biar mereka hidupnya seru ya Nah udah Ya udah kurang lebih gini aja sih guys Cukup Tinggal kasih makan, kasih makan Ini harusnya oke untuk tegu kita Sekarang gue ambil dulu tegunya ya Nah ini dia baby tegunya Blue kakuan ya guys Habis gue kasih makan telur tadi Tuh, coba lihat Dia bingung di tempat baru guys Dia kebingungan Eh rumah baru kau Padahal dari Tera guys Cuma karena Gue mau pergi kan Kalo gue taruh Tera kan Gue gak bisa taruh outdoor Jadi gak ada Apa Kan kalo gue ninggalin kerjaan Suruh jemur-jemur tiap hari Di rumah kan kasihan Harus ngurusin ya Jadi gue taruh sini aja Biar urusan jemur-jemur tuh gampang Tapi ya ini juga kalo kalian Gak punya Tera Mau pake kontainer Ya ini kepake buat kalian ya Tuh, kalian bisa liat Masih lega tempatnya Dan kalian bisa liat kan Rantingnya langsung menyediakan Berbagai fungsi Untuk dia explore-explore gitu kan Ketimbang kalo gak ada gitu Kasian kalo polosan Gak seru hidupnya gitu-gitu aja Begini kalian bisa lebih liat ya Dia mulai pake tuh Masuk-masuk ke daun pisang Hiding cave gue lagi kepake semua Soalnya guys Jadi harus ada alternatif ya Ini salah satunya Jadi semacam semak gitu loh Tapi kayaknya ada yang kurang deh Nah Tikbatilah kecil Kamu gedenya akan cantik Nah dengan gini Urusnya lebih mudah sih sebenernya Gue tinggal taruh tempat yang gak kena hujan Biar gak banjir Tapi masih kena matahari aja gitu Nah oke lah temen-temen Jadi ya paling Begini aja kandang ya Gak usah ribet-ribet Mungkin ke depannya gue tanem-tanemin pohon Tapi untuk sekarang gak dulu ya guys Karena gue buru-buru nih keadaannya Dan dia udah lagi dalam daun pisang Jadi ya palingnya sekian aja temen-temen Terima kasih udah nonton Semoga video ini menghibur dan bermanfaat Untuk kalian semua Terutama buat kalian yang baru biara tegu Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax